Nah, jadi terlihat hitam Berjumpa kembali dengan channel KVO TV Itu channel yang mawas tentang informasi mitigasi gunung api di Indonesia Tapi untuk kalian kontra video-video saya ini saya fokuskan untuk video-video tentang gunung klot saja Dan banyak suka sih yang request tentang misalnya gunung Arjuno, gunung Semeru, atau yang di gunung Lamongan Berhubung, karena saya masih berstatusnya masih sebagai PNS aktif Jadinya kami, saya sendiri tidak bisa bebas, berperkeria Ini saya berada di jembatan Glodak Biasanya itu dalam kondisi hari-hari libur Sudah motor itu berdiri di sini Dan ada yang bisa juga yang ngejek dari sini, atau yang dari bawah sana, atau yang berjalan kaki juga dari sini Ya, kali ini saya akan membahas tentang fenomena pada tahun 2014 ya Tepatnya sekitar bulan April Itu masyarakat di sini itu di, apa ya Istilahnya bukan heboh ya Mereka itu terhiran-hiran Gitu, karena di beberapa sungai Yang berjarak kurang lebih 3,5 km sampai 4 km dari pusat letusan atau dari Danau Kalah Gunung Klot Mereka itu menemui, kalau pas lagi hujan Gitu ya, mereka itu menemui seperti apa Mereka menyebutnya abosan Gitu, atau bagi kami itu setelahnya itu letusan sekunder Letusan sekunder itu adalah letusan yang diakibatkan oleh dari hasil letusan Gunung Klot Pada tahun 2014 itu, yang masih tertutup atau tertimbun Yang di sekitar sungai Itu ya, itu tersentuh air Kalau material panas itu terkena yang beda-beda suhunya Maka seperti terjadi letusan, letusan sekunder Proses pendinginan dari material hasil letusan Gunung, contohnya yang ada di Gunung Klot itu ya Material yang masih bersuhu tinggi itu bisa Untuk proses pendinginnya bisa sampai berbulan-bulan Contohnya seperti di Lahar Kaliputih Yaitu yang sekitar di wilayah sebelah selatan Lereng Gunung Klot Pada waktu itu sekitar bulan April atau bulan Mei Itu kami mengeceknya ke sana Itu suhunya masih sekitar antara 97 sampai 101 derajat Celcius Itu yang berjarak lebih kurang 3,5 km sampai 4 km dari puncak ya Atau dari kawah Gunung Klot Dan pada saat itu masyarakat di sekitar sungai itu Memanfaatkan pada waktu itu seperti wisata dadakan Yaitu mereka mendirikan bilik-bilik untuk Itu ya Air panas Memanfaatkan air panas Padahal air panas itu Berpotensi untuk terjadi letusan sekunder Dan contoh letusan sekunder itu bisa di Lihat seperti video ini Yang saya ambil pada waktu itu Ini adalah secondary explosion Di bantaran sungai Jinglong Gambar ini dilihat dari jembatan gelodak Tanggal 22 April 2014 Itu terlihat Secondary explosion membawa material yang itu hitam Ketinggian kira-kira sekitar 50 meter Tetapi dari sini tidak terdengar suara gemuruh Terima kasih telah menonton Nah itu terlihat lagi Material hitam Suara gemuruh ini adalah bukan dari secondary explosion Akan terpati dari suara gemuruh Guntur Karena di lereng klot Saat ini habis terjadi hujan yang sangat deras sekali Nah jadi terlihat hitam Sekundary explosion ini terjadi setelah erupsi gunung klut Tanggal 13 Februari Tanggal 13 Februari Terima kasih sudah menonton video-video kami Semoga video-video kami itu memberikan informasi ya Yang bermanfaat Mungkin kalau ada kritik dan saran Silahkan Gitu akan kami tampung Gitu dan untuk Kedepannya untuk video-video ini Yang lebih berapa ya Lebih informatif Gitu Terima kasih Dan kami tunggu saran dan kritiknya Dan kami tunggu saran dan kritiknya